Sekarang bukan masalah finansial, bukan masalah materi ya. Apa yang bisa Tiang hidupkan di desa-desa? Di desa-desa biar ekonominya hidup. Begitu Tiang datang ke negara, aloh halis tongoski denasi. Itu sih yang paling penting. Karena Tiang buat sesuatu, Tiang harus belajar. Tiang tidak sungkan-sungkan belajar sama ibu. Kalau biasanya bos-bos yang lain kadang tidak mau diajarin. Tapi kalau Tiang, Tiang mau belajar sama ibu. Lagi Pak Bupati dan seluruh masyarakat desa Eko Sari. Kita hari ini datangin dua desa, desa Pekutatan dan desa Eko Sari. Kita ini mau memproduksi, target memproduksi satu hari itu 500 botol minyak tanusan haji. Nah kebetulan satu-satunya tempat kelapa yang paling banyak adalah negara. Nah makanya kita pusatkan produksi minyak tanusan haji di negara. Artinya masing-masing kabupaten kita akan cari daerah-daerahnya ketahanan pangannya. Kalau di Singaraja sudah kacang haji. Kalau di negara minyak tanusan haji. Nah tinggal nanti daerah-daerah lain. Hari ini Pak Bupati Kedatangan Tabu Ipstimewa. Beliau mentor daripada pergerakan ekonomi kerakyatan di Bali. Terima kasih Haji Cok. Mas Tungkara ketemu dengan Beli Ketut Nyuh ini. Sebagai nanti sentra disini pusat pelatihan dulu untuk industri lengis tanusa haji cok. Dan ini pemberdayaan ibu-ibu disini. Kalau pesan haji tadi mengurangi ngerumpi. Jadi nanti bekerja membuat nge-mekario lengis tanusa haji cok. Terima kasih Pak Bupati sudah fasilitasi. Siap, bendaan ini. Luar biasa. Haji Cok, Pak Bupati sudah berteman sangat lama sekali. Sudah dulu berteman sama beliau. Belum menjadi Bupati. Jadi sekarang beliau seorang pengusaha yang sangat sukses. Membantu rakyat kecil. Untuk bisa menjadi maju sukses bersama haji cok. Ini juga salah satu pekerja. Bagaimana Pak Bupati ngajak haji cok datang ke desa ini. Biar apa? Biar bertumbuh ekonominya. Kalau setiap rumah tangga nanti ibu-ibu bisa menghasilkan minyak sudah bagus. Dibeli sama haji cok setiap hari ada uang masuk. Itu maksudnya. Bagaimana Pak Bupati ngajak haji cok. 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 Saya ingat sedikit. Artinya ini pengalaman di masa pandemi. Kalau Krishna ini seorang umurnya 14 tahun. Krishna oleh-oleh ini seorang umurnya 14 tahun. Oleh-oleh satu-satunya terbesar di Asia Tenggara. Dan terrami di Asia Tenggara adalah Krishna oleh-oleh. Boleh tepuk tangan Pak Bupati. Acara hari ini sangat luar biasa. Apalagi ketemu dengan pengepul minyak. Karena minyak itu mau minyak herbal, minyak urut itu semua ada bahannya dari minyak kelapa. Di luar itu dia kan punya restoran. Namanya ayam bentutumen tempeh. Namanya bebek tepi sawah. Sambal matah itu identik dengan minyak tanusan. Minyak tanusan itu kan di luar Bali belum ini kan. Belum orang yang begitu tahu. Apa sih minyak tanusan? Nah kebetulan dia artinya punya pasar di seluruh Indonesia. Begitu dia ngeblast, begitu dia ngingin ke media sosial cepat sekali. Nah target di TIAH rencananya mudah-mudahan dia bisa minimal di awal mungkin di 500 botol per hari. Iya kan itu artinya kalau sekarang belinya sebagai umur ke luar, ke luar, ke luar, ke luar kan selesai. Tetapi kalau itu diolah jadi minyak, satu tent lengisnya dapat, kedua batok kelapanya dapat, ketiga ininya juga dapat. Artinya kan banyak-banyak keuntungan jadinya gitu. Nah makanya mudah-mudahan saya mohon doanya kepada bapak dan ibu. Artinya apa yang rencana yang TIAH buat, namanya minyak ajik tanusan itu berjalan lancar. Sekarang bukan masalah finansial, bukan masalah materi ya. Apa yang bisa TIAH hidupkan di desa-desa gitu. Di desa-desa biar ekonominya hidup. Begitu TIAH datang ke negara, aloh halitongosidenasi. Itu sih yang paling penting. Makanya... Karena kalau TIAH buat sesuatu, TIAH harus belajar umur. TIAH tidak sungkan-sungkan belajar sama ibu. Kalau biasanya bos-bos yang lain kadang tidak mau diajarin. Tapi kalau TIAH, TIAH mau belajar sama ibu. Halo, bersama-sama. Selamat sore. Sobat Haji semuanya. Ya sekarang kita lagi berada di angkringan ya. Angkringan desa Kaliaka. Desa Kaliaka. Dan sekarang ini sebenarnya besok ya. Acaranya besok itu akan didatangi oleh Bapak Gubernur Bali. Nah acara ini dibuat dalam memperingati satu tahun kepemimpinan dari Bapak Bupati Jemberana. Yaitu Pak Tengah Tama dan juga Abid Serta Wakil. Dan sekarang kita lagi nyobain jajanan khas dari Kabupaten Jemberana. Yaitu jajan Bali. Negaroa. Negaroa. Kuliner ini itu hanya di angkringannya Bapak Bupati ya. Angkringannya desa Kaliaka. Atau bisa kita lebih tepatnya angkringan Kabupaten Jemberana. Dan kemudian disini lagi suasana hujan. Kalau nggak hujan itu rame banget katanya Ibu ya. Bener ya? Ini udah berlangsung berapa hari? Dari tanggal 26 ya. Dari tanggal 26 ini udah buka. Dan kemudian kita akan ditutup kapan? Oh seterusnya? Oh seterusnya akan ada disini. Seterusnya akan terus dibuka disini. Dan jadi Sobat Haji dimanapun anda berada kalian harus mencobain angkringan yang ada di Desa Kaliaka Kabupaten Jemberana. Kita masih tetap stay disini bersama dengan keseruan teman-teman. Tetap ikuti keseruannya hanya di channel Krishna Ula Ula Bali. Ciao ciao! Ini dimana Haji? Ini nasi bakar ayam. Di angkringan Negarua. Ini siapa Pak Bupati? Ya siap. Ya. Ada Pak Wakil Bupati juga gimana ya? Masih kopi sana. Ini ayam bakar cumi. Terima kasih Haji sudah datang di angkringan Negarua. Wajib di support UMKM yang ada di Negarua. Terima kasih sudah menonton!